Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom salam pengis selalu Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik selalu ya Ketemu lagi dengan saya disini Egyf Dan hari ini saya akan membahas 1 buah liquid terbaru Liquid ini sudah launching sekitar 2 mingguan yang lalu Dan baru hari ini saya akan mereview ya Saya dapat kiriman dari Tetra Indonesia Karena liquid ini dikeluarkan oleh Tetra Indonesia Yaitu kiriman liquid terbaru Dan saya dikirimin juga baju ya Bajunya juga pas sekali dengan ukuran saya Dan ini dia berwarna merah Dan tulisannya gede banget Crackers ya Bagus loh baju ini ya Pas banget Nanti saya pakai Terima kasih ya Tetra Indonesia Sudah ngirimin saya T-shirt Seperti ini Keren Dan liquid terbaru dari Tetra Indonesia ini Dia bermain di varian creamy ya Dengan rasa strawberry cheese toast crackers Nah liquidnya diberi apa namanya? Ini dia liquidnya ya Crackers Strawberry cheese toast crackers By Tetra Indonesia Tetra Indonesia mengeluarkan liquid terbarunya lagi Dengan rasa strawberry cheese toast crackers Nah bagaimana ya tingkat rasa dari liquid crackers ini ya Maka dari itu saya harap kalian menonton video ini sampai habis ya Biar kalian tahu ya definisi rasanya bagaimana Strawberrynya ini bagaimana Tingkat nikotinya bagaimana Manis ya bagaimana Dan tentu saja harganya berapa ya Tanpa berlama-lama lagi Langsung kita masuk ke video reviewnya Tapi sebelum kita masuk ke video reviewnya Kita lihat dulu sisi packagingnya dari dekat Oke check this out Oke baik ya ini dia kemasannya Crackers by Tetra Indonesia ya Disini dia di packaging luarnya itu dia dikemas Di bungkus plastik seperti macam kayak Permen gitu ya Entah bungkus permain atau bungkus-bungkus makanan Ringan ya snack seperti itu ya Dan ini sangat menarik banget ya Dan di depannya disini tertulis crackers Crack Tanda koma atas Ers Crackers dibaca ya Definisi rasa juga jelaskan sini Ini strawberry cheese toast cracker Dan disini ada gambar-gambarnya ya Ada gambar-gambar definisi rasanya ya Disini ada keju Lalu sini ada toastnya ya Toast cracker nya Dan ini kering gitu ya Panggangan gitu Sudah dipanggang ya Disini definisi rasanya juga ada Ini ada buah strawberry juga disini Ya di belakangnya Kemasannya juga warna biru Dengan ke merah-merahan Seperti ini Tapi dominan warna biru disini ya Ada keju ada strawberry Seperti itu Ya ada logonya disini Juga ada Tetra Indonesia Kita geser ke belakangnya Disini sudah ada keterangan Tanggal produksi Disini sudah ada ya Tanggal produksinya Tahun 2020 Dan ini bulannya Disini saya dapat Nik 3MG Yang itu yang 6MG ya Saya dapat 2, 3, dan 6MG nya Dan disini PG-PG nya itu 60 per 40 ya Jadi sangat worth it Untuk taruh di pot Ayo Kemasannya seros mili Sudah ada peringatannya Dan sini komposisi PG-PG nya juga ada Sudah IIT Extra Xen Tobago Diproduksi oleh PT Tetra Utama Putra Bandung Indonesia Disini ada Instagram nya At Tetra Indonesia Sudah perhatian-perhatiannya disini ya Warning nya juga ada disini ya Dan disini juga ada perhatian juga lagi ya Untuk kemasan luarnya seperti ini Dan kita langsung lihat aja Packaging dalamnya ya Dan ini dia kemasan botolnya Crackers ini dikemas dalam botol 100ml Dia berwarna biru Tutup botolnya berwarna biru Dan botolnya juga berwarna biru Dan disini sangat tidak kelihatan ya Untuk intensitas liquidnya ya Warnanya tidak kelihatan Dia birunya biru tebal Dengan stikernya hampir mirip Dengan packaging luarnya ya Disini tertulis Crackers Sangat gede sekali Dan sini ada Tetra Indonesia Juga ada gambar-gambar Roti panggang Yang sudah ada stroberinya Dan ada keijunya Definisi rasa juga dijelaskan Sini stroberi cheese toast cracker Dan ada stroberi Dominion warna merah dan warna biru Perhatian-perhatian disini juga ada sudah ya Untuk logo-logo larangan juga ada Tanggal produksinya pun juga ada disini Tahun 2020 Untuk geser sebelahnya disini Nik 3MG VG-VG 60-40 Juga sudah dijelaskan Dia dikemas dalam botol 100ml Sudah ada peringatan-peringatan disini Sudah IT Diproduksi oleh PT Detra Kota Maputra Bandung Indonesia Ada logo Sorry ada Instagramnya juga ya Tetra Indonesia Dan kemasan yang sangat menarik ya Baik di kemasan luar Ataupun kemasan dalamnya ya Botolnya Di 6MG nya juga sama ya Seperti di 3MG Hanya berubah di tulisan saja ya Di 6MG Dan ini kemasan yang sangat menarik banget ya Dan sangat lucu Definisi rasa sudah sangat jelas banget Disini dijelaskan Dan ini sangat benar-benar menarik Saya suka aja Oke Baik Tanpa berlama-lama lagi Langsung kita masuk ke video review-nya saja ya Crackers by Tetra Indonesia Oke Baik ya Tadi kita sudah melihat Sisi packaging-nya Crackers ini dari dekat ya Dan sekarang kita masuk ke video review-nya Dan Saya seperti biasa Akan menggunakan 3 buah device ya Yang berbeda Untuk mencoba Cracker ini Saya akan coba di Dual RDA Single RDA Dan tentu saja Saya akan coba di Port Ayo Dan percobaan pertama Saya akan menggunakan Dual RDA ya Untuk device-nya Saya akan menggunakan Centaurus dan A250C RDA-nya saya menggunakan N-RDA for Papping Bike Holder Lalu kawatnya ini saya menggunakan 1 ST Coil Baby Alien V2 Dililit 5 Diameter 30 Dan dapat resisten OAM-nya di 0,19 OAM Dan akan saya running di 65W Untuk kapasnya Saya seperti biasa Menggunakan Ketel Backend versi 2 ya Baik di Dual RDA Ataupun di Single RDA-nya nanti Oke ya Tanpa berlama-lama lagi Langsung kita tetes aja ya Saya akan gunakan yang 3MG ya Karena yang 6MG-nya Saya sudah review Kemarin Saya coba ini M6EG-nya Sudah sangat-sangat cukup garuk nih Dan saya akan coba yang 3MG ini Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung kita tetes aja ya Crackers By Tetra Indonesia Strawberry Cheese Toast Cracker Hmm Strawberry ya Aromanya sudah strawberry Kayak strawberry seperti kue gitu Lebih suri kue Kebo aroma-aroma roti kue yang dipanggang Cuman banget ya strawberry-nya Yaudah langsung kita drip aja di Dual RDA dulu Cuman-cuman抖 Khocktinya HIT ya Oke baik ya Yang saya rasakan ketika saya menggunakan dual RDA Dan saya memakai crackers yang nikotin 3MG ini Yang saya rasakan pertama inhale itu adalah tebal banget Dia rasa strawberry itu berasa sudah Strawberry-nya sudah nempel sama dia punya rasa roti Ya rotinya ini seperti roti panggang Jadi roti strawberry ya Jadi rasanya itu strawberry-nya Ini bukan seperti strawberry buah yang fresh Tapi dia strawberry yang benar-benar gurih, manis Gurih, manis dan ini seperti seperti strawberry-strawberry fermentasi Yang sudah di mix dengan rasa rotinya ini ya Jadi dia roti kayak semacam Kayak strawberry itu kayak semacam sirup ya Sirup atau kayak, eh sirup gitu ya Strawberry sirup Tapi dia ditaruh di roti ya Roti dan rotinya itu dipanggang seperti ini Yang saya rasakan inhale pertama itu strawberry sirup Yang diolesin di atas roti ya Roti panggang seperti itu Inhale pertamanya Dan ini dia manis banget ya Saya sudah rasakan tingkat manis yang sudah mendekati medium Ketika di inhale pertama Ketika waktu saya mau exhale Di middle itu ya di tengah-tengah dia muncul rasa cheese Muncul rasa cheese yang sangat tipis sekali Lalu menuju exhale itu baru dia ngeblend Ngeblend dengan rasa strawberry Cheese juga rasa rotinya juga muncul Dan rasa-rasa kayak panggangan Seperti itu ya Rasa-rasa roti panggang seperti itu Dan ini dia tingkat manisnya Saya rasa sampai dari inhale sampai Dari, dari, sorry Dari inhale sampai exhale itu tingkat manisnya Udah kayak mencintuh medium ya Manisnya menyentuh medium Jadi disini liquidnya agak manis Tapi gak terlalu manis banget Jadi manisnya agak menyentuh medium Dengan tingkat nikotinnya sudah Nikotin 3MG Saya coba disini Sudah agak hit ya Hit dari inhale sampai dengan ke belakang Ini cocok buat kamu-kamu yang doyen-doyennya Strawberry Agak-agak nendang-nendang ya nikotinnya Tapi nikotinnya masih aman aja Saya rasa aman aja ya Jadi nikotinnya ini dia sudah hit dari inhale sampai ke exhale Tapi dia nikotinnya gak terlalu garuk-garuk banget ya Kalau di nikonamnya saya coba kemarin ya Liquidnya baru datang Nikonamnya itu dari inhale sampai dia punya exhale itu garuk banget Nikonamnya dengan diblend dengan rasa strawberry toastnya itu Dan cheese-nya itu ngeblend dengan jadi satu Dan benar-benar tebal ya Kalau di 3MG-nya ini Karakter manisnya sudah ngeblend duluan dari inhale sampai dia ke exhale Itu udah nemanin banget karakter manisnya Tapi gak terlalu oversweet Tapi menyentuh medium Saya rasa sangat cukup sekali ya Dengan di Ada sentuhan-sentuhan nikotin yang agak-agak garuk-garuk tipis ya Dan ini sangat menarik sih Buat kalian yang doyen-doyen strawberry yang agak-agak nikotin hit Kalian mesti coba deh Untuk di variannya Cracker by Tetra Indonesia ini Yang saya rasakan seperti ini ya Jadi dia cheese-nya itu munculnya di tengah aja Di tengah lalu di Sampai exhale baru dinemanin dia punya strawberry Strawberry cream Itu dia ngeblend dengan rasa rotinya Jadi dia kayak semacam roti yang panggang Tapi dia empuk banget ya Terlalu ditaruh diolesin Sama sirup-sirup strawberry Seperti itu ya Lalu dipanggang Dan ini bener-bener melted Bener-bener tebal banget di mulut saya Dengan karakter cheese-nya itu Udah kayak muncul banget tipis-tipis Dari middle sampai dengan exhale ya Nikotinnya juga sangat cukup ya Sangat cukup Kalau saya rasa ini sangat cukup sekali Gak terlalu nendang banget di 3MG-nya Tapi udah lumayan hit banget Dari inhale sampai dia punya exhale ya Dan ini worth it banget Kalau misalnya kalian yang pengguna doyen-doyen Strawberry yang variannya Strawberry panggang ya Roti panggang dengan olesan strawberry Lalu ada cheese-nya Blend dengan rasa cheese ya Keju Kejunya ini berasa kayak keju-keju Keju-keju cair Tapi dia cuma Di tengah itu muncul-muncul tipis-tipis aja Sampai di exhale ya Dan ini bener-bener worth it Untuk di dual R dia Sudah rasanya sangat tebal sekali ya Dan ini sangat-sangat worth it banget Saya wisap chain pub sekalipun juga Ini berasa tebal banget Dia punya rotinya ya Sudah berasa kayak roti strawberry Yang dipanggang Dan bener-bener Ini stroberinya karakternya kayak sirup seperti itu Yang di atasnya diolesin sama Ah sorry Roti Roti panggang yang di atasnya diolesin oleh Strawberry sirupnya ini Ini bener-bener worth it ya Ada cheese-nya juga berasa di middle Tapi tipis banget Sampai kayak exhale After taste-nya juga berasa Strawberry Strawberry yang bener-bener Di atas roti ya Berasa strawberry roti juga Di lidah saya Lama-kelamaan kalau di chain pub Nikotinnya jadi hitnya Kayak semakin hilang ini Hitnya jadi muncul-munculnya di belakang aja ya Berbeda kalau misalnya Mungkin karena ini fresh wig ya Fresh wig dia munculnya Dari atas dari inhale Sampai ke belakang Tapi ini ketika lama-lama Sudah di chain pub Dia munculnya sudah Kayak hit-hit doang Dari middle udah ke exhale ya Berbeda dengan Kalau misalnya baru kita Pertama kali puff Itu dia muncul dari depan Sampai ke belakang gitu Hit-hit-hit nikotinnya Tapi ini ketika saya sudah chain pub terus Nikotinnya agak berubah Agak penurunan Dia muncul-munculnya di exhale aja Dan ini tebal banget Menarik Eh baik ya Tadi kita coba di dual RDA Dan sekarang kita coba di single RDA Dan untuk single RDA-nya Saya menggunakan reload ace Di PSD saya menggunakan Groose by Lossweb Kawannya saya menggunakan alien Satu ST coil Diameter 30 Dililit 5 Dan ini dapat resisten OAMnya Di 0,30 OAM Dan akun saya running Di 50 Watt ya Langsung kita tes aja ya Hmm Kayak roti panggang stroberi Sobirnya kecumannya seger sih Sobirnya kecuman seger Kalau di aromanya Dia sebenarnya seger Berasa Manggang kue Cumannya Oke langsung kita coba aja Di single RDA Sobirnya halus banget Justru disini Saya gak merasakan Tendangan nikotin sedikit pun Halus Smooth Clean banget Bersih Mengis Oke baik ya Ketika saya menggunakan Single RDA Dan saya memakai crackers Yang nikotin 3 ini Yang saya rasakan Ini bener-bener Inhale pertamanya sudah ngeblend banget Dia punya rasa Roti yang dipanggang Lalu diolesin stroberi ya Sirup Sirup stroberi ya Terus ini udah berasa banget manisnya Dan ditemani dengan rasa cheese-nya Cheese-nya udah berasa dari inhale pertama Sampai dia punya exhale Ketika saya menggunakan Single RDA ini ya Jadi Di inhale pertama itu sudah naik Dia punya rasa stroberi Terus rasa cheese Dengan rasa Roti-roti panggang yang sangat Sangat-sangat empuk banget ya Jadi Ini berasa banget di inhale Ketika saya exhale Itu semakin tebal Dia punya rasa Stroberi cheese Sama toastnya itu ya Roti panggangnya Ini bener-bener udah kerasa Dari tengah Sampai Dia punya ke exhale ya Ini bener-bener tebal rasanya Dan ini bener-bener menarik Dan tingkat nikotinnya disini Saya rasakan Sudah sangat-sangat Gak terlalu Gak terlalu Medium banget ya Berbeda Kayak tadi Kayak pake dual RDA Itu nikotinnya sangat berasa Tapi disini nikotinnya malah Muncul-muncul Cuman kayak di ujung aja Itu pun gak terlalu Terlalu hit banget ya Ini justru dia Kalau di single RDA Dia jadi kayak clean aja Bersih aja Smooth ya Gak ada berasa-berasa Saya itu Gatel-gatel Ditinggurukan Berbeda dengan Saya pake di dual RDA Yang bener-bener Kayak ada nikotin hitnya Sedikit pun ya Jadi Di dual RDA Nikotinnya itu Agak hit Hit sedikit-sedikit Dari inhale sampai exhale Tapi kalau ketika saya Menggunakan single RDA Nikotinnya gak terlalu hit Tapi dia munculnya hit Tapi tipis banget Itu di belakang Ketika menggunakan single RDA Dan ini sangat menarik Untuk masalah rasanya Tebal banget Dia punya rasa strawberry Diblend dengan rasa cheese Juga ada berasa juga Rasa roti panggangnya Dan ini bener-bener menarik Dan bener-bener Worth it banget Dan ini tebal banget ya Tingkat dia punya Clothnya juga Sangat pekat banget Dan ini memang Bener-bener Ngerasa banget Saya after taste-nya pun Juga masih nempel banget Dia punya rasa Strawberry-nya Strawberry Dengan dibalut Dengan rasa Roti panggangnya Ini bener-bener menarik Bener-bener menarik Dan bener-bener Ini dia strawberry manis Tapi dia manis-manis Gak terlalu manis banget Dan ini Sangat-sangat gurih aja Menurut saya Karena ada cheese Dan cream-nya itu ya Jadi ada keju Di temannya dengan cream-nya itu ya Lalu ada rasa-rasa Roti panggangnya Yang menarik banget ini Oke Tadi kita sudah coba Di single RDA Dual RDA Dan sekarang kita coba Di pot IO Dan untuk pot IO-nya Saya menggunakan Manic pot node 80W Ini by Wotopo Dan saya akan menggunakan Kawatnya yang Fuse Clapton Coil Fuse Clapton Itu yang D15 Ini dapat resistennya Di 0,20 OAM Oke langsung kita coba aja ya Crackers Di pot IO Mari Enak nih Oke Ketika saya coba Pakai pot IO Yang saya rasakan Sama karakternya Seperti di single RDA Jadi karakter Strawberry cheese Toast Strawberry Cheese Dengan Roti panggangnya Udah berasa banget Di inhale pertama ya Lalu ke XL itu udah Ngeblend banget Semua ketiga rasa itu Sampai di ujung ya Alter taste-nya pun juga Ini sangat berasa banget Saya rasakan ini Strawberry Strawberry yang Ditamanya dengan rasa Roti panggangnya Jadi dari inhale pertama Saya menggunakan pot IO ini Udah berasa banget Dia punya strawberry Diblend dengan rasa cheese Cheese ini udah muncul dari awal Lalu dia punya rasa Roti panggangnya Juga saya rasakan disini Strawberry-nya karakternya Bukan seperti buah Tapi strawberry ini Seperti kayak sirup Sirup strawberry Yang ditaruh di atas Roti panggang Dan lalu itu dipanggang Dan ini bener-bener worth it Bener-bener karakter crackers Yang ditunjukkan Seperti definisi di gambarnya Ini bener-bener berasa Di liquid ini ya Dan ini bener-bener worth it Baik ditaruh di Single RDA Dual RDA Apalagi di pot IO Masih bener-bener karakter Definisi rasa Strawberry Cheese Toast crackernya Bener-bener saya rasakan Di pot IO ini bener-bener Mengantarkan rasa Dengan baik sekali Dan ini bener-bener worth it Dan bener-bener enak Oke ya Tadi kita sudah coba Di 3 device ya Baik di single RDA Dual RDA Dan Terakhir di pot IO Crackers By Tetra Indonesia Ini ya Strawberry Cheese Toast cracker Dan Langsung aja Kita langsung ambil Kesimpulan Dan kesimpulannya adalah Strawberry Cheese Toast cracker Ini ya By Tetra Indonesia Ini Strawberry karakternya Karakternya Bener-bener seperti Sirup strawberry Yang bener-bener Ditaruh di Roti panggang Dan Dipanggang Lalu cheese nya juga Sudah sangat kerasa Dan ini bener-bener tebal ya Untuk tingkat nikotinnya Baik di single RDA Itu sangat smooth sekali Tidak ada saya merasakan Tingkat nikotin Seperti juga di pot IO Tapi saya agak Merasakan tingkat nikotinnya Tapi hit doang aja Itu di dual RDA Jadi ini sangat Bener-bener worth it aja Gak masalah ya Kalau cuman kalian Newbie-newbie aja ya Yang mau nyobain liquid ini Yang takut dengan Rasa nikotin garuk Ini gak masalah Jadi nikotin 3 nya Ini sangat-sangat lah worth it Berbeda dengan nikotin 6 nya Saya udah pernah rasakan ya Ketika barang ini datang Saya langsung coba Di nik 6 nya nih Jadi nik 6 ini Sangat garuk sekali ya Sangat garuk sekali Jadi dia garuk-garuk banget Di leher untuk nikotin 6 nya ya Dan ini sangat worth it banget Tapi rasanya Juga tebal Dan mengantarkan rasa Strawberry Cheese Toast cracker ini Sangat baik sekali Di nik 6 ini ya Semakin tebal Tapi garuknya Bener-bener dari inhale Sampai exhale Itu garuknya bener-bener kerasa banget Itu di tenggorukkan dalam kamu ya Jadi bergantung Sesuai dengan selera kamu lagi Dan kebutuhan nikotin kamu Kalau misalnya kamu cari yang smooth Silahkan kamu pakai yang nikotin 3 Kalau misalnya kamu cari yang manis-manis Tapi agak garuk Silahkan pakai yang nikotin 6 nya ya Saya worth it in Dua-duanya ini Bener-bener mengatakan rasa dengan Baik dan bener-bener Bengis Dan untuk masalah harga Harganya ini dibanderol Dengan harga Rp165.000 Dan ini harganya rata Di seluruh vapstore Vapstore Terdekat di seluruh kota kalian ya Di seluruh Indonesia ya Jadi segera Langsung kalian Dapatkan saja ya Beli aja nih langsung Cracker By Tetra Indonesia Dan ini dia sudah ada ready Di toko-toko Terdekat di kota kalian ya Karena ini udah launching Sekitar 2 minggu yang lalu ya Dan sampai disini dulu ya Perjumpaan kita hari ini Untuk review Crackers by Tetra Indonesia ya Strawberry Cheese Toast Cracker Ini Sampai disini dulu Jadi kita ketemu lagi nanti Di video saya berikutnya Dan jangan lupa ya Kalian tuh jangan nonton saja dong ya Kalau bisa itu Tombol subscribe-nya dipencet Lalu tombol like-nya juga dipencet Dan tombol loncengnya Kalau bisa Itu dibunyikan juga Jadi kalau misalnya ada video-video baru dari saya Itu langsung ternotifikasi di HP kalian Oke Dan saya ingatkan buat kalian Selalu jagalah kesehatan Selalu pakai masker Kalau misalkan kemana-mana ya Kurang-kurangnya berkumpul yang rame-rame Dan gunakan defense kalian Kalau misalnya mau ngisap Liquid kalian ya Jadi jangan tukar-tukar di PS kalian Meskipun itu pacar kamu Tetap aja kamu ngejaga ya Kesehatan kalian Agar tidak tertukar bakteri Oke Sampai disini dulu perjumpaan kita Sampai ketemu lagi Nanti next video berikutnya Saya Egyb disini Pamit mundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam Bengis selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax